Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di I.I.P. Channel bersama saya I.I.P. Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Semakin kamu berusaha untuk melupakan mantan Semakin kamu selalu teringat kepadanya Semakin mencintainya Tanda ia adalah jodohmu Jadi kita berusaha untuk melupakan mantan Seperti halnya mantan juga berusaha melupakan kita Kita pernah membahas ada dua cara paling populer Yang orang lakukan ketika dia berusaha untuk melupakan mantannya Yang pertama Dengan cara Membenci Kita memikirkan waktu mantan mengkhianati kita Kita membayangkan waktu kita membaca Di handphone mantan ada chatting mesra dengan orang ketiga Kita membayangkan ketika tanpa sengaja kita papasan dengan mantan Mantan sedang berboncengan dengan orang ketiga Dan seterusnya dan seterusnya Kita membayangkan masa-masa yang menyakitkan itu Agar kita bisa membenci mantan Harapan kita kalau kita bisa membenci mantan Maka kita akan bisa move on Bisa melupakan dia Tetapi ternyata Yang terjadi sebaliknya Semakin kita cari-cari Apa saja Yang bisa membuat kita membenci mantan Justru membuat kita tambah kangen Tambah sering Teringat kepada mantan Ya Jadi Mencoba melupakan mantan dengan cara membencinya Justru membuat kita Betul-betul jatuh cinta kembali kepada dia Oke ya Cara yang kedua nih Yang juga sangat populer orang lakukan Apa? Dengan cara Mencari pengganti mantan Nah ini populer banget nih Kita sudah berhasil Menemukan pengganti mantan Kalau kita fikir-fikir Ini lebih segalanya dari mantan Misal kita laki-laki ini ya Lebih cantik Lebih kaya Lebih pintar Keluarganya juga support Ya Apalagi Dia juga cinta dan sayang banget kepada kita Lebih segalanya daripada mantan Padahal kan orang bilang Kalau Berhasil menemukan seseorang yang lebih daripada mantan Maka kita akan otomatis bisa melupakan mantan Tapi ternyata tidak bisa Kita sedang bersama Dengan Seseorang yang kita harapkan bisa menjadi pengganti mantan Saat kita sedang bersama dia Saat kita sedang bersama dia Tapi Tapi kita tetap tidak bisa melupakan mantan Kita justru Jadi tambah kangen kepada dia Kita justru merasa jadi tambah cinta kepada dia Nah Maka Melupakan mantan dengan cara Mencari penggantinya Gagal juga Jadi segala cara Sudah kita lakukan Agar kita bisa Melupakan mantan Kita Malah tambah sering jadi teringat kepada mantan Bahkan Bahkan ada begitu banyak hal Yang kita Yang kita lalui setiap hari Yang menguatkan kenangan kita kepada mantan Kita lagi jalan Tidak sengaja Lewat Ada toko roti Namanya Nama toko roti itu Mirip dengan nama mantan Kita jalan lagi itu Tanpa sengaja Kita melirik Ada papan Nama rumah sakit Ya Rumah sakit Misal Bersalin Atau rumah sakit Ibu dan anak Mirip pula Nama rumah sakitnya Dengan nama mantan Jalan lagi Tanpa sengaja Kepala kita menoleh Ada lagi Ya Homestay Lagi-lagi mirip Dengan nama mantan Kita Hidupin TV Ada sinetron Artis yang muncul Di sinetron itu Namanya Mirip lagi dengan nama mantan Justru Begitu banyak hal Yang Akan menguatkan Kenangan kita kepada mantan Bermunculan Nah Jadi ternyata Semakin kita Berdoa Agar mantan Bisa kita lupakan Tetapi justru Berbagai hal Yang mengingatkan Kita kepada mantan Bermunculan Itu tanda Kalau sudah seperti ini Yang kita alami Bahwa mantan Memang adalah Jodoh kita Sekuat apapun Kita berusaha Untuk melupakannya Yang namanya jodoh Bagaimana bisa kita lupakan Kan insyaallah Akan ketemu juga Sehingga cinta Di dalam hati kita Itu tidak pudar Tidak sirna Tetapi justru Semakin menguat Ya Nah Kalau ada Tanda seperti ini Kan sudah jelas Ya Sekuat apapun Usaha kita lah Untuk bisa melupakan Ya tidak bisa Karena insyaallah Mantan adalah Jodoh kita Karena itu Cinta Di dalam hati Itu adalah Tanda yang Paling penting Bahwa Mantan Akan kembali Kenapa dia kembali? Karena dia Jodoh kita Seseorang akan bersama Dengan orang yang ia cintai Dan engkau akan bersama Dengan orang yang engkau cintai Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'aklam bis sawab Billahi taufiq wal hidayah Sumas salamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!